Pendekar Sakti Suling Puala bagian 46 Hal-hal yang tak terduga Hari ini Tio Chia Hiong memanggil Yatsumi dan Boki Yong Sian Hoa ke ruang depan Yang lain pun sudah duduk di situ, tentunya mencengangkan kedua gadis itu Kalian berdua duduklah hujar Tio Chia Hiong lembut tapi serius Yatsumi dan Boki Yong Sian Hoa segera duduk Kedua gadis itu menundukan kepala Karena semua mata memandang mereka Hari ini aku panggil kalian kemari Karena kalian telah menguasai ilmu-ilmu yang kuajarkan Ujar Tio Chia Hiong sambil memandang mereka Oleh karena itu, kini sudah saatnya kalian meninggalkan pulau ini Maksud paman kami boleh ke Tionggoan Lanya Boki Yong Sian Hoa dengan wajah berseri Ya, Tio Chia Hiong mengangguk Kalian berdua boleh berangkat ke Tionggoan Dari Tionggoan Yatsumi boleh pulang ke Jepang Tapi alangkah baiknya kalian ke markas pusat Kek Pang dulu Sambung Lim Cheng Im Temui Bun Yang dan lainnya disana ya Kedua gadis itu mengangguk Kepandaian kalian sudah tinggi Namun kalian harus ingat Jangan sembarangan membunuh uang Sebab membunuh itu perbuatan yang sangat berdosa Ujar Tio Chia Hiong sambil memandang mereka Ya, Paman Kedua gadis itu mengangguk lagi dan bertanya Kapan kami boleh berangkat ke Tionggoan hari ini Sahut Tio Chia Hiong singkat Namun kemudian menambahkan Baik-baiklah kalian membawa diri di rimba persilatan Jangan sok jago dan sombong Ya, Paman Sahut kedua gadis itu Lalu menjatuhkan diri berlutut di hadapan Tio Chia Hiong Terima kasih atas budi baik Paman yang telah membimbing kami Bangunlah Tio Chia Hiong Tersenyum dan berpesan Yang penting kalian berdua harus Mempergunakan kepandaian untuk membela kebenaran Jadilah pendekar wanita yang berhati bajik Adil dan bijaksana ya Paman, mereka berdua mengangguk Kemudian bangkit berdiri sekaligus kembali ke tempat duduk Hahaha Semgan Sien K tertawa gelap Tak lama lagi di rimba persilatan Akan muncul dua pendekar wanita Pembela kebenaran dasar Sudah pikun sahut kaohun bijin Yatsumi harus pulang ke Jepang Engkau lupanya tentu tidak Tapi engkau yang tak punya otak ujar Semgan Sien K sambil tertawa Maksudku rimba persilatan Tionggoan dan rimba persilatan Jepang Huh dengus kaohun bijin Sudah salah umong masih tidak mau mengaku Dasar penggemis bau Hahaha Semgan Sien K terus tertawa gelap Kemudian memandang Kim Siao Seng Seraya bertanya Sastrawan Sialan Kenapa engkau diam saja Aku tidak mau ikut senting seperti engkau Sahut Kim Siao Seng dan menambahkan Engkau sudah tua sekali Tapi malah bertambah usil Dan tak tahu diri Oh Ya Semgan Sien K tertawa lagi Hahaha Kalau pulau ini tiada kita berdua Pasti sepi sekali Betul Betul Ujar Tio Tai Seng sambil tersenyum Dengan adanya kalian di sini Maka pulau ini berubah ramai dan semarak Hahaha Karena mereka terus bercakap-cakap Maka Tio Chiehiong diam saja Tidak berani mengganggu para tingkatan tua itu Setelah mereka berhenti hercakap-cakap Barulah Tio Chiehiong membuka mulut Yatsumi Engkau harus berhati-hati menghadapi ketua ninja itu Pesan Tio Chiehiong Sebab dia pasti memiliki ilmu istimewa Bisa menghilang mendadak dan menyusup ke dalam tanah Oleh karena itu Engkau harus mempergunakan pendengaranmu Ya Paman Yatsumi mengangguk Sien Hoa Tio Chiehiong memandangnya Menurut aku Lebih baik engkau jangan pulang ke Mancuria Tinggal di markas pusat Kekpang saja Ya Paman Sahut Bok Yung Sien Hoa Sambil tersenyum Asal aku jangan disuruh jadi pengemis wanita saja Hahaha Mendadak Tio Chiehiong tertawa gelap Mungkin engkau tidak tahu Ketika aku bertemu adik Cheng Im Dia justru menyamar sebagai pengemis dekil yang sangat bau Eeeh wajah Ling Cheng Im langsung memerah Mulai buka rahasia pribadi Yahahah Seng Gan Sien Kek tertawa terpingkal-pingkal Aku masih ingat itu Kemudian Cheng Im berdandan dengan wajah aslinya Yani merupakan anak gadis yang cantik jelita menemui Chiehiong Begitu melihat anak gadis itu Chiehiong langsung jatuh terduduk di dalam hati anak gadis itu Cheng Im memberitahukan bahwa gadis itu adalah kakaknya bernama Im Cheng Hahaha Sejak itu Chiehiong pun menderita sakit rindu Kakek pengemis Wajah Tio Chiehiong kemerahan-merahan Tahukah kalian Kera bagaimana Cheng Im bertemu Chiehiong Tanya Seng Gan Sien Kek mendadak Beritahukanlah sahut bok Kiong Sien Hoa Tentunya sangat menarik sekali itu Memang menarik sekali Seng Gan Sien Kek tertawa terbahak-bahak Pada waktu itu Chiehiong telanjang bulat mandi dikali Cheng Im mengintip Kakek Wajah Lim Cheng Im bertambah merah Jangan omong yang bukan-bukan Itu memang nyata kok Sahut Seng Gan Sien Kek Engkau sendiri yang bilang Bukan hebat ujar Kaohun Bijin Sambil tertawa cekikikan Hai 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 Cheng Im Aku yakin pada waktu itu Hatimu pasti dudutan Bijin Lim Cheng Im menundukkan kepala Apa itu dudutan Tanya Seng Gan Sien Kek Sambil tertawa terbahak-bahak Tanya saja kepada cucumu itu Dia pasti memberitahukan sahut Kaohun Bijin Sambil memandang Lim Cheng Im Jelaskanlah tentang dudutan itu Lim Cheng Im tak menyaut Hai 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 Kaohun Bijin tertawa cekikikan Hai 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 Yatsumi dan Boki Yong Sien Hoa Sudah meninggalkan pulau Hang Hwang Tu Kini mereka mulai memasuki Daerah Tionggoan Dalam perlalanan menuju Markas pusat Kepang Mereka sana sekali Tidak menemui gangguan apapun Dalam tujuh hari kemudian Sampailah mereka Di markas pusat Kepang Bukan main gembiranya Li Ailing Ia segera memperkenalkan Boki Yong Sien Hoa Pada Oling Peng Heng dan Gowihon Tiong Kakek Ling Kakek Gowihon Terimalah hormatku Ucap Boki Yong Sien Hoa Sambil memberi hormat Hahaha Halim Peng Heng tertawa gembira Kalian duduklah Terima kasih Boki Yong Sien Hoa duduk Ketika Yatsumi baru mau duduk Li Ailing Memperkenalkan Tio Bun Yang Dia kakak Bun Yang Yang pernah ku ceritakan Kepadamu Ujar Li Ailing Sambil tertawa Kakak Bun Yang Dia adalah gadis Jepang Yang bernama Yatsumi Engkau pasti sudah dengar Tentang dia Sementara Yatsumi Membungkukan badannya Kehadapan Tio Bun Yang Pemuda itu Segera menjura Selamat bertemu Nona Yatsumi Ucapnya Selamat bertemu Kakak Bun Yang Sahut Yatsumi Sambil tersenyum Jangan memanggilku Nona Cukup panggil Namaku saja ya Tio Bun Yang Mengangguk Sien Hoa Tanya Li Ailing Bagaimana kabarnya Yang di pulau Hang Hwang Chu Mereka baik-baik saja Jawab Boki Yong Sien Hoa Kemudian memandang Tio Bun Yang Saya bertanya Dimana Goat Nio Jantung hatimu itu kami Tio Bun Yang Menghela Nafas panjang Kami belum bertemu Oh Boki Yong Sien Hoa Mengerutkan kening Hingga sekarang Engkau masih belum bertemu Goat Nio Ya Tio Bun Yang Menggeleng-gelengkan kepala Aku disini Justru sedang menunggunya Oh Oh Boki Yong Sien Hoa Manggut-manggut Oh Yai Yatsumi Menengok kesana Kemari Seraya Bertanya Dimana Lu Wisan Dan Kam Hetian Kok mereka Tidak kelihatan mereka Li Ailing Menghela Nafas panjang Sambil Menggeleng-gelengkan kepala Kenapa mereka Tanya Boki Yong Sien Hoa Telah terjadi Sesuatu atas diri mereka Ketika kami Menuju kemari Di tengah jalan Kam Haryan Pergi secara Diam-diam Li Ailing Menghela Nafas panjang Lagi Oh Boki Yong Sien Hoa Mengerutkan kening Kok dia begitu? Kalian tahu Dia pergi Kemana Tidak tahu Li Ailing Menggelengkan kepala Namun Kakek Lin Telah menerima Suatu Lirila Yang sangat Mengejutkan Di ibu kota Berita apa Tanya Boki Yong Sien Hoa Itu Li Ailing Memandang Tio Bun Yang Agar pemuda itu Yang memberitahukan Kakak Bun Yang Desak Boki Yong Sien Hoa Beritahukanlah Aku ingin Mengetahuinya Lutai Kam telah mati Sahut Tio Bun Yang Sambil Menghela Nafas panjang Dia mati Terkena Pukulan Kam Hetyan Karena itu Luhui San pergi Entah kemana Hingga saat ini Sama sekali Tiada kabar Beritanya Tentang Luhui San Dan Kam Hetyan Oh Boki Yong Sien Hoa Memandang Tio Bun Yang saya berkata Kalau begitu Pasukan Pamanku Pasti Tidak akan Menyerbu Kemari Sien Hoa Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan Kepala Setelah Lutai Kam mati Di istana Justru Malah bertambah Kacau Kenapa Begitu Boki Yong Sien Hoa Heran Salah Seorang Menteri Langsung Merebut kekuasaan Lutai Kam Oleh karena itu Banyak General Yang menjadi korban Tio Bun Yang memberitahukan Menteri itu pun Bersekongkol Dengan Pamanmu Itu Bahaya Sekali Ujar Boki Yong Sien Hoa Sebab Pamanku Sangat Berambisi Ingin Menjajah Negeri Hal ini Kelak Pasti Akan Terjadi Peperangan Itu Urusan Kerajaan Kita Tidak Usah Pusing Ujar Lia Iling Sambil Tersenyum Kita Adalah Bangsa Han Seharusnya Kita J Memikirkan Itu Sahut Sien Keng Hau Dan Menambahkan Apakah Kita Harus Membiarkan Negeri Hari Kita Dijajah Oleh Bangsa Man Curia E E Lia Iling Menatapnya Sejak Kapan Engkau Mencampuri Urusan Kerajaan Aku Sien Keng Hau Menundukan Kepala Oh Ya Ujar Tio Bun Yang Melanjutkan Setelah Lutai Kam Mati Maka Gak Chong Heng Menjadi Ketua Hiati Hwe Tapi Kemudian Ia Mengajak Para Anggotanya Bergabung Dengan Seng Hwa Cekau Jadi Bu Kiong Sien Hoa Menggeleng Gelengkan Kepala Lu Wisan Sama Sekali Tidak Jejak Nya Tio Bun Yang Mengangguk Begitu Pula Kam Hetian Mereka Entah Menghilang Kemana Namun Kakeku Telah Mengutus Beberapa Orang Untuk Pergi Menyelidiki Mereka Hingga Kini Mereka Masih Belum Pulang Oh Oh Boki Sian Hoa Manggut Manggut Sementara Yatsumi Diam Saja Tapi Sering Melirik Tio Bun Yang Mendadak Tio Bun Yang Memandangnya Seraya Bertanya Nona Yatsumi Engkau Mau Tinggal Disini Alaw Pulang Ke Jepang Aku Mau Pulang Ke Jepang Sahut Yatsumi Aku Harus Membunuh Takarani Chiba Ketua Ninja Itu Yatsumi Ujar Li Ailing Jangan Cepat Cepat Pulang Ke Jepang Tinggal Disini Dulu Itu Yatsumi Tampak Ragu Yatsumi Boki Sian Hoa Memegang Tangannya Tinggal Disini Dulu Jangan Begitu Cepat Pulang Ke Jepang Sebab Kalau Engkau Sudah Pulang Entah Kapan Kita Akan Bertemu Kembali Baiklah Yatsumi Mengangguk Aku Akan Tinggal Disini Beberapa Hari Nah Asik Seruli Ailing Sambil Tertawa Kita Berkumpul Disini Akan Bertambah Ramai Apabila Goat Nio Sudah Muncul Ak Mendadak Tio Bun Yang Menghela Nafas Panjang Sudah Sekian Lama Aku Menunggunya Disini Tapi Bun Yang Limpeng Menatap Biar Bagaimanapun Engkau Harus Sabar Menunggunya Kakek Wajah Tio Bun Yang Tampak Murung Sekali Sudah Sekian Lama Tiada Kabar Beritanya Aku Khawatir Telah Terjadi Sesuatu Atas Dirinya Itu Tidak Mungkin Kakak Bun Yang Sahut Li Ailing Menghiburnya Tidak Akan Terjadi Suatu Apapun Atas Diri Goat Nio Percayalah A-A-A-Tio Bun Yang Menghela Nafas Panjang Lagi Aku Aku Engkau Harus Tenang Bun Yang Ujar Go Wihon Tunggu Lagi Beberapa Hari Kalau Tiada Kabar Beritanya Barulah Kita Rundingkan Kembali Ya Tio Bun Yang Mengangguk Nah Hujar Ling Pengheng Sambil Tertawa Kalian Semua Boleh Ke Belakang Lebih Asik Kalian Mengobrol Di Sana Mereka Mengangguk Lalu Beranjak Menuju Halaman Belakang Begitu Sampai Di Halaman Belakang Li Ailing Langsung Berseru Penuh Kegembiraan Hor Rasanya Bebas Setelah Berada Di Sini Memangnya Kenapa Tanya Sia Keng Hau Heran Kalau Di Hadapan Kakek Ling Dan Kakek Gou Rasanya Kurang Luasa Dan Tidak Bebas Berbicara Sahut Li Ailing Kini Kita Hebas Membicarakan Apapun Benar Bu Kiyong Sian Hoa Tersenyum Kemudian Memandang Tio Bun Yang Seraya Bertanya Kakak Bun Yang Selama Ini Engkau Rindu Kepadaku Eh Li Ailing Terbelalak Ketika Mendengar Pertanyaan Itu Sian Hoa Kenapa Engkau Tanya Begitu Kepada Kakak Bun Yang Memangnya Tidak Boleh Sahut Bo Kiyong Sian Hoa Boleh Si Boleh Tapi Li Ailing Menggeleng Gelengkan Kepala Itu Merupakan Pertanyaan Yang Cukup Mesra Tidak Pantas Lu Karena Kakak Bun Yang Sudah Punya Kekasih Aku Tau Itu Bo Kiyong Sian Hoa Tertawa Kecil Aku Telah Menganggap Sebagai Kakak Tentunya Aku Boleh Bertanya Begitu Kepadanya Bukan Oh Li Ailing Tersenyum Kalau Begitu Memang Boleh Nah Kakak Bun Yang Jawablah Pertanyaannya Tadi Adik Sian Hoa Tio Bun Yang Tersenyum Lembut Aku Memang Rindu Kepadamu Sebab Engkau Adalah Adiku Kakak Bun Yang Bo Kiyong Sian Hoa Langsung Mendekap Di dadanya Adik Sian Hoa Tio Bun Yang Membelainya Dengan Penuh Kasih Sayang Engkau Adalah Gadis Baik Yang Lincah Kelak Pasti Bertebu Pemuda Yang Baik Kakak Bun Yang Bo Kiyong Sian Hoa Cemberut Adik Sian Hoa Tio Bun Yang Tersenyum Aku Berkata Sesungguhnya Sama Sekali Tidak Menggodamu Betul Sahut Li Ailing Kelak Engkau Pasti Bertebu Pemuda Yang Baik Ganteng Dan Mencintaimu Bagus Bagus Bo Kiyong Sian Hoa Melotot Ailing Setelah Berada Di sisi Keng Hau Engkau Pun Berani Mulai Menggodaku Tidak Salah Sahut Li Ailing Sambil Tertawa Dan Menambahkan Kalau Berada Di sisi Seng Kekasih Rasanya Memang Bertambah Berani Ide Bokiyong Sian Hoa Tertawa Geli Dasar Genit Kalau Begitu Cepatlah Engkau Menikah Dengan Dia Sebetulnya Aku Memang Ingin Cepat Menikah Dengan Keng Hau Tapi Li Ailing Tersenyum Sambil Melanjutkan Aku Khawatir Kalian Akan Merasa Iri Padaku Maka Aku Belum Mau Menikah Siapa Yang Iri Padamu Dasar Bokiyong Sian Hoa Tertawa Kemudian Ucapnya Serius Mudah-mudahan Kakak Bun Yang Bertemu Kembali Dengan Kekasihnya Hari ini Toan Beng Kiat Dan Lem Kiong Soat In Sudah Tiba Di Markas Pusat Kepang Kelayangan Mereka Cukup Mengejutkan Sekaligus Menggembirakan Semua Orang Terutama Gow Nanti Kakek Panggil Toan Beng Kiat Beng Kiat Cucuku Seru Gow Hon Tiong Sambil Merangkulnya Erat Erat Bagaimana Keadaan Ibu Dan Ayahmu Mereka Baik-baik Saja Ibu Baik-baik Saja Tapi Ayah Toan Beng Kiat Menggeleng Gelengkan Kepala Dan Wajah Tampak Murung Sekali Kenapa Ayahmu Tanya Gow Hon Tiong Cemas Lumpuh Toan Beng Kiat Memberitahukan Ayah Soat Lan Pun Begitu Betul Lam Kiong Soat Lan Mengangguk Ayahku Beng Kiat Apa yang telah terjadi Di sana Ceritakanlah Kalian Duduk dulu Ujar Tio Bun Yang sambil Tersenyum Jangan Terus Berdiri Terima kasih Ucap Tokan Beng Kiat Dan Lem Kiong Soat Lan Serentak Lalu Duduk Beng Kiat Gow Hon Tiong Menatapnya Seraya Berkata Ceritakanlah Apa yang telah Terjadi Atas Diri Ayahmu Dan Ayah Soat Lan Ayah Dan Ayah Soat Lan Bertanding Dengan Seorang Gadis Tidak Sampai 20 Jurus Gadis Itu Berhasil Menotok Jalan Darah Ayah Dan Ayah Soat Lan Hingga Lumpuh Toan Beng Kiat Menceritakan Tentang Itu Kemudian Muncul Guru Kami Maksud Mu Tai Li Lo Ceng Tanya Gow Hon Tiong Ya Toan Beng Kiat Mengangguk Lalu Bagaimana Tanya Lim Peng Heng Tertarik Gadis Itu Menantang Guru Bertanding Dengan Suatu Syarat Jawab Toan Beng Kiat Memberitahukan Syaratnya Yakni Kalau Gadis Itu Menang Maka Dia Yang Berkuasa Di Istana Tai Li Apabila Guru Yang Menang Dia Pasti Segera Pergi Oh Gow Hon Tiong Mengerutkan Kening Kalau Begitu Guru Kalian Yang Kalah Bukan Kok Kakek Tau Toan Beng Kiat Heran Kalau Guru Kalian Menang Tentunya Kalian Tidak Kemari Sahut Kalian Kemari Pertanda Guru Kalian Kalah Betul Toan Beng Kiat Mengangguk Guru Kami Kalah Dalam Pertandingan Itu Ha Ah Lim Peng Hang Terkejut Bukan Main Sehingga Mulutnya Ternganga Lebar Tai Li Loceng Kalah Bertanding Dengan Gadis Itu Ya Toan Beng Kiat Menghela Nafas Panjang Kepandaian Gadis Itu Sungguh Tinggi Tapi Juga Sangat Memingungkan Kenapa Memingungkan Tanya Gow Hon Leong Heran Sebab Gadis Itu Mengaku Telah Berusia 80 Tahun Lebih Jawab Lam Kiong Soat Lan Memberitahukan Semula Guru Tidak Percaya Tapi Kemudian Percaya Juga Oh Gow Hon Tiong Mengerutkan Kening Siapa Gadis Itu Bu Ceng Sian Litu Sia O Cui Lam Kiong Soat Lan Memberitahukan Dia Sangat Cantik Sekali Kelihatannya Baru Berusia 20 Tapi Dia Telah Berusia 80 Tahun Lebih Dia Dia Adalah Kakak Sia O Cui Tio Bun Yang Terbelalak Betulkah Usianya Sudah 80 Lebih Kakak Bun Yang Kenal Dia Tanya Lem Kiong Soat Lan Kenal Tio Bun Yang Mengangguk Kami Pernah Bertemu Dialah Yang Membunuh Heksim Popo Tapi Kenapa Dia Ketaili Cari Gara Gara Itu Dikarenakan Guru Kami Jawab Tokan Beng Kiat Tai Lilo Ceng Gumam Tio Bun Yang Oh Ternyata Dia Ingin Membuat Perhitungan Dengan Guru Kalian Karena Guru Kalian Adalah Kakak Seperguruan Tian Gwa Sin Hiap Siapa Tian Sin Hiap Tuan Beng Kiat Heran Adik Seperguruan Tai Lilo Ceng Sahut Tio Bun Yang Dan Menambahkan Atau Paman Guru Kalian Juga Adalah Guru Buceng Sian Li Tuxia Ocuy Kalau Begitu Lam Kiong Soat Lan Terbelalak Buceng Sian Li Itu Adalah Kakak Seperguruan Kami Memang Tapi Tio Bun Yang Menggeleng Gelengkan Kepala Tian Gwe Asin Hiap Telah Melakukan Suatu Kesalahan Kesalahan Apa Tanya Tuan Beng Kiat Tian Gwe Asin Hiap Salah Tangan Membunuh Sepasang Perampok Budiman Ternyata Sepasang Perampok Itu Adalah Kedua Orang Tua Tuxia Ocuy Tio Bun Yang Menceritakan Tentang Itu Oh Toan Beng Kiat Manggut Manggut Ternyata Begitu Pantas Dia Ketai Li Mencari Guru Tapi Lam Kiong Soat Lan Mengerutkan Kening Kenapa Dia Melumpuhkan Ayah Dalam Suatu Pertandingan Memang Saling Menjatuhkan Sahut Tio Bun Yang Kita Tidak Bisa Mempersalahkannya Yang Bersalah Adalah Orang Tua Kalian Seharusnya Orang Tua Kalian Bersabar Dia Begitu Sombong Maka Ayah Tidak Bisa Bersabar Ujar Lam Kiong Soat Lan Mengeritahukan Dia Berlaku Sombong Karena Ingin Memanding Emosi Ayah Karena Itu Terjadilah Pertandingan Tio Bun Yang Menjelaskan Kalau Begitu Selatuan Beng Kiat Guruku Bertanding Dengan Dia Karena Mosi Bukan Tio Bun Yang Menggelengkan Kepala Tai Li Loceng Bertanding Dengan Dia Kawena Membelah Tai Li Dan Orang Tua Kalian Atau An Beng Kiat Menghela Nafas Panjang Guru Kami Kalah Maka Bu Ceng Sian Lian Berkuasa Di Istana Oleh Karena Itu Sambung Lian Kiong Soalan Guru Menyuruh Kami Kemari Menemu Oh Tio Bun Yang Tertegun Dan Bertanya Tai Li Loceng Pesan Apa Untuk Kami Harus Menjemput Mu Ke Tai Li Sahut Toan Beng Kiat Guru Kami Berpesan Demikian Kenapa Tio Bun Yang Bingung Kata Guru Lam Kiong Soat Lan Memberitahukan Hanya Engkau Yang Mampu Menundukan Bu Ceng Sian Li Dia Akan Menuruti Perkataan Mu Itu Bagaimana Mungkin Tio Bun Yang Menggeleng Gelengkan Kepala Guru Sebab Di Saat Bu Ceng Sian Li Berbicara Dia Pun Mengatakan Bahwa Engkau Sangat Adil Dan Bicaksana Kelihatannya Dia Sangat Kagum Dan Salud Kepadamu Itu Tio Bun Yang Mengerutkan Kening Tidak Mungkin Aku Bisa Ikut Kalian Ketai Li Kenapa Lem Kiong Soat Lan Heran Sebab Tio Bun Yang Menghelah Nafas Panjang Aku Sedang Menunggu Goat Nio Jadi Tidak Bisa Kemana Mana Tapi Toan Beng Kiat Memberitahukan Dengan Wajah Muram Kini Guru Kami Terluka Orang Tua Kami Pun Lumpuh Sedangkan Bu Ceng Sian Li Berbuat Semaunya Di Istana Menurut Guru Ada Seorang Pun Yang Dapat Menundukannya Kecuali Engkau Bukan Aku Tidak Bersedia Ketai Li Melainkan Karena Aku Harus Menunggu Goat Nio Di Sini Bun Yang Ujar Lim Peng Heng Menurut Kakek Engkau Harus Berangkat Ketai Li Kakek Tio Bun Yang Mengerutkan Kening Kalau Engkau Tidak Kesana Kakek Khawatir Bu Ceng Sian Li Akan Bertindak Sewenang Wenang Disana Lim Peng Heng Menatapnya Mengenai Soal Nio Biar Kami Yang Menunggunya Kakek Itu Kelihatannya Tio Bun Yang Masih Berkeberatan Meninggalkan Markas Pusat Kakek Pang Sebab Ia Harus Menunggu Goat Nio Bun Yang Limp Heng Tersenyum Selelah Engkau Bertemu Tai Li Loceng Mungkin Engkau Bisa Minta Petunjuk Kepadanya Mengenai Goat Nio Bukan Betul Sahut Lem Kiong Soat Lan Aku Yakin Guru Tau Mengenai Goat Nio Dan Pastimu Beri Petunjuk Kepadamu Tio Kalian Ketai Li Terima Kasih Ucap Tokan Beng Kiat Dan Lem Peng Soat Lan Sementara Bokiong Sian Hoa Diam Saja Namun Begitu Tokat Beng Kiat Muncul Disitu Sepasang Matanya Terus Melirik Ke Arah Pemuda Itu Kelihatannya Gadis Itu Sangat Tertarik Padanya Maka Ketika Tio Hun Yang Mengatakan Ikut Mek Ketai Li Ia Pun Segera Menyelak Kakak Yang Terbelalak Engkau Ingin Ikut Ketai Li Ya Bokiong Sian Hoa Mengangguk Sambi Tersenyum Bolehkan Itu Tio Bun Yang Tampak Ragu Maaf Ucap Tokan Beng Kiat Dengan Wajah Ceria Bolehkah Aku Tau Siapa Nona Namaku Bokiong Sian Hoa Sahut Gadis Itu Dengan Wajah Agak Kemerah Merahan Bolehkah Aku Ikut Ketai Li Tentu Boleh Tapi Tuan Beng Kiat Menatapnya Orang Tuamu Memperbolahkan Apa Tidak Aku Sudah Tidak Punya Orang Tua Bokiong Sian Hoa Menundukkan Kepala Aku Pernah Tinggal Di Pulau Hang Hoang Tuan Beng Kiat Tampak Tercengang Nona Punya Hubungan Apa Dengan Paman Chieh Amar Hum Ibuku Adalah Teman Baiknya Maka Aku Beng Kiat Tio Bun Yang Tersenyum Dia Terperanjat Raja Mancuria Itu Ya Tio Bun Yang Mengangguk Kami Tau Tuan Beng Kiat Manggut Patoho Adalah Raja Mancuria Yang Baik Tapi Sudah Meninggal Karena Dibunuh Adiknya Kok Engkau Tau Bokiong Sian Hoa Bingung Sebelum Meninggal Ayahmu Pernah Berkunjung Ketaili Menemui Kakekku Tuan Beng Kiat Memberitahukan Kakekku Adalah Tuan Hang Ya Wajah Bokiong Sian Hoa Berseri Kalau Begitu Tuan Wilek Adalah Ayahmu Betul Tuan Beng Kiat Tercengang Kok Engkau Tau Ayahku Pernah Memberitahukan Kepadaku Mengenai Kalian Tidak Disangka Kita Malah Bertemu Disini Ujar Bokiong Sian Hoa Sambil Tersenyum Nah Selali Ailing Itu Namanya Berjodoh Ailing Wajah Bokiong Sian Hoa Langsung Memerah Engkau Aku tahu Engkau Sangat Tertarik Kepada Tuan Beng Kiat Bukan Engkau Bokiong Sian Hoa Membanting Banting Kaki Engkau Jahat Lem Kiong Soat Lan Tersenyum Kemudian Memandang Li Ailing Saya Bertanya Ailing Bagaimana Keadaan Kam Herian Dan Luwisan Mereka Li Ailing Mengjeleng Gelengkan Kepala Kenapa Mereka Lem Kiong Soat Lan Tersentak Apakah Telah Terjadi Sesuatu Atas Diri Mereka Lutai Kam Mati Di Tangan Kam Herian Setelah Itu Kam Herian Dan Luwisan Menghilang Entah Kemana Jawab Li Ailing Sekaligus Menutur Tentang Kejadian Itu A-A-A-Lem Kiong Soat Lan Menghela Nafas Panjang Sungguh Kasihan Luwisan Entah Bagaimana Keadaannya Aku Khawatir Dia Akan Menjadi Gila Benar Tio Bun Yang Manggut Manggut Aku Pun Menghawatirkan Itu Beng Kiat Tanya Lim Penghang Mendadak Kapan Kalian Akan Berangkat Sekarang Jawab Tok An Beng Kiat Apa Lim Penghang Tergelalak Kenapa Begitu Cepat Apakah Tidak Boleh Menunggu Bel Berapa Hari Memang Tidak Boleh Sebab Guru Berpesan Kepada Kami Harus Segera Pulang Ke Tahili Beng Kiat Gow Hontiong Menatap Ya Kakek Tuan Beng Kiat Tidak Berani Membantah Kakek Ujar Tio Bun Yang Berpesan Kepada Lim Penghang Kalau Guad Nilo Kemari Suruh Dia Menunggu Di Sini Jangan Menyusul Ke Tahili Aku Khawatir Akan Selisih Jalan Lagi Jangan Khawatir Lim Penghang Tersenyum Kakek Pasti Menyuruh Nya Menunggu Di Sini Namun Engkau Jangan Lama-lama Di Tahiliya Kakek Tio Bun Yang Mengangguk Beberapa Hari Kemudian Setelah Tio Bun Yang Bu Kiong Sian Hoa Tuan Beng Kiat Dan Lem Kiong Soat Lan Berangkat Ketaili Justru Muncul Nger Tokau Chu Fang Ling Chu Di Markas Pusat Kepang Lim Penghang Dan Gow Hontiong Menyambut Kedatangannya Dengan Penuh Kehranan Namun Dengan Ramah Mempersilahkannya Duduk Ling Chu Silahkan Duduk Terima Kasih Ucap Nger Tokau Chu Sambil Duduk Kemudian Memandang Li Ailing Engkau Berada Di Sini Oh Ya Dimana Kam Herian Dan Lu Wisan Mereka Li Ailing Mengjeleng Gelengkan Kepala Lalu Menutur Tentang Itu Dan Bertanya Engkau Belum Tau Lutai Kam Sudah Mati Sudah Tau Tapi Tidak Begitu Jelas Tentang Ternyata Begitu Ling Chu Lim Peng Heng Memandangnya Seraya Bertanya Engkau Kemari Tentunya Ada Suatu Penting Bukan Betul Gou Tokau Chu Mengangguk Aku Ingin Menemui Adik Bun Yang Dia Dimana Dia Sudah Berangkat Ke Tahili Beberapa Hari Yang Lalu Lim Peng Heng Memberitahukan Tentang Bun Cunya Bu Ceng Sian Li Di Tahili Oh Ngou Tokau Chu Manggut Muceng Sian Li Itu Banyak Penjahat Yang Mati Di Tangannya Tapi Dia Pun Membunuh Kaum Pesilat Golongan Putih Termasuk Beberapa Murid Partai Butong Kami Sudah Tahu Itu Ujar Lim Peng Heng Oh Ya Engkau Kemari Tentunya Ingin Menyampaikan Sesuatu Bukannya Gou Tokau Chu Mengangguk Aku Ingin Menyampaikan Kabar Berita Tentang Siang Koan Go Ad Nio Hah Apa Lim Peng Heng Tersentak Begitu Pula Yang Lain Engkau Tahu Tentang Kabar Beritanya Ya Gou Tok Kau Chu Mengangguk Beberapa Bulan Yang Lalu Gou Ad Nio Ditangkap Oleh Pihak Seng Ho Ye Kau Pat Pai Loko Yang Mengirim Berita Itu Kepadaku Pihak Seng Ho Ye Kau Menangkap Siang Koan Gou Ad Nio Betapa Terkejutnya Lim Peng Heng Dan Gou Hont Tiong Engkau Tahu Bagaimana Keadaannya Di sana Dia Baik-baik Saja Tapi Disekap Di dalam Ruang Batu Ling Chu Lim Peng Heng Menggeleng Gelengkan Kepala Kenapa Sekarang Engkau Baru Kemari Memberitahukan Maaf Karena Aku Masih Harus Mengatur Sesuatu Begitu Pula Pat Pai Loko Ujan Gero Tok Kau Memberitahukan Itu Demi Keselamatan Siang Koan Go At Mio Oh Lim Peng Heng Manggut Manggut Lalu Memandang Gou Hont Tiong Saya Bertanya Bagaimana Menurutmu Cukup Memusingkan Sahut Gou Hont Tiong Sambil Menggeleng Gelengkan Kepala Sebab Tio Bun Yang Tidak Berada Di Sini Kita Tidak Boleh Sembarangan Mengambil Suatu Keputusan Tapi Lim Peng Heng Menghela Nafas Panjang Bukankah Itu Akan Membahayakan Diri Go At Mio Tidak Ujan Gou Tok Kau Cuk Karena Go At Mio Cuma Dijadikan Sandra Saja Ling Culin Pengheng Menatapnya Menurutmu Kita Harus Bagaimana Menunggu Sahut Ngou Tok Kau Singkat Maksudmu Menunggu Bun Yang Pulang Tanya Gou Hont Tiong Menunggu Utusan Seng Hwe Kau Kemari Sekaligus Menunggu Adik Bun Yang Pulang Jawab Ngou Tok Kau Cuk Sungguh Sungguh Pihak Seng Hwe Kau Akan Mengutus Seseorang Kemari Tanya Ling Pengheng Sambil Mengerutkan Kening Ya Gou Tok Kau Cuk Mengangguk Itu Sudah Dalam Rencana Seng Hwe Sien Kun Tapi Go At Mio Akan Selamat Disana Tanya Ling Pengheng Penuh Perhatian Namun Bernada Cemas Jangan Khawatir Go At Mio Tidak Akan Terjadi Apa-Apa Disana Jawab Ngou Tok Kau Cuk Kemudian Memandang Yatsumi Seraya Bertanya Nona Ini Cantik Sekali Tapi Dendanannya Agak Aneh Kakak Ling Culi Ailing Memperkenalkan Dia Bernama Yatsumi Gadis Dari Jepang Oh Ngou Tok Cuk Manggut Manggut Ternyata Pasilat Wanita Dari Jepang Kak Paman Ciehiong Adalah Teman Baik Ibuku Yatsumi Memberitahukan Tentang Itu Dan Gou Tok Kau Cuk Mendengar Dengan Penuh Perhatian Oh Gou Tok Kau Cuk Manggut Manggut Lagi Ternyata Begitu Bahkan Engkau Pernah Tinggal Di Pulau Hang Hwang Cuk Paman Ciehiong Mengajarku Ilmu Silat Tidak Lama Lagi Aku Akan Pulang Ke Jepang Aku Harus Membalas Dendam Yatsumi Memberitahukan Aku Harus Membunuh Ketua Ninja Itu MGM Mg Gou Tok Kau Cuk Mengangguk Tapi Engkau Harus Berhati-hati Menghadapi Ninja Sebab Kau Ninja Memiliki Ilmu Aneh Paman Ciehiong Sudah Memberi Petunjuk Kepadaku Bagaimana Kero Menghadapi Kau Ninja Ujar Yatsumi Dan Menambahkan Aku Sangat Berterima Kasih Pada Paman Ciehiong Gou Tok Kau Cuk Tersenyum Kemudian Memandang Lim Pengheng Seraya Berkata Dengan Wajah Serius Lim Pang Cuk Pernah Dengar Tentang Sekelompok Orang Aneh Di Rimba Persilatan Sekelompok Orang Aneh Maksudmu Lim Pengheng Mengerutkan Kening Ketika Aku Kemari Aku Mendengar Suara Siulan Aneh Yang Menyeramkan Lalu Muncul Belasan Orang Berpakaian Serba Putih Menunggang Kuda Mereka Memakai Kedok Setan Engkau Melihat Mereka Tanya Lim Pengheng Terkejut Ya Gou Tok Kau Cuk Mengangguk Ketika Aku Mendengar Suara Siulan Aneh Yang Menyeramkan Itu Aku Segera Bersembunyi Di Balik Pohon Lim Pang Cuk Tahu Tentang Mereka Kalau Tidak Salah Mereka Para Anggota Kui Bintang Perkumpulan Muka Setan Jawab Liru Penghang Memberitahukan Oh Gou Tok Kau Cuk Mengerutkan Kening Aku Tidak Pernah Mendengar Tentang Kui Bintang Itu Ak Ah Ah Lim Pengheng Menghela Nafas Panjang Sudah Hampir 100 Tahun Kui Bintang Itu Lenyap Namun Kini Muncul Kembali Entah Apa Yang Akan Terjadi